Intro Selanjutnya Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan H.J. Nurliani Dardi merasa gembira dan senang menerima karya tulis mantan Gubernur Insinyur H.M. Said Sementara itu Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan Nurliani Dardi merasa gembira dan senang menerima karya tulis mantan Gubernur Kalsol periode 1984-1995 apalagi sejak dirinya masuk menjadi pegawai negeri sipil pernah merasakan kepemimpinan Gubernur Insinyur H.M. Said Momen penyerahan buku karya itu dilakukan bertepatan bulan gemar membaca yaitu September sehingga bisa menambah bacaan bagi pengunjung perpustakaan Tokoh-tokoh Kalimantan Selatan sebenarnya kami sangat mengharapkan memang seperti ini ini jadi suatu kehormatan bagi kami kami sangat berterima kasih dulu atas kunjungannya kemudian terima kasih yang tertinggak bahwa pada hari ini kami ada diberikan empat buku kita tahu tentang Gubernur Kalsol kita waktu itu Bapak H.M. Said semoga nanti masyarakat lebih banyak yang tahu tentang kiprah beliau jadi ada empat buku karya beliau ke depan dan kami ingin salah satu dari putra putri Bapak nanti akan menulisnya kembali sehingga nanti kami bisa ada punya dalam bentuk PDF untuk kita dilayangkan di e-cancel jadi semua masyarakat bisa membaca dan bisa mengetahui tentang kiprah beliau tanpa harus datang ke sini bisanya kan masyarakat berabai mungkin kejauhan kalau ke sini jadi mereka nanti bisa hanya lewat gawai membaca buku-buku tentang beliau Nurliani berharap ke depan lebih banyak lagi karya putra Banua mengisi koleksi perpustakaan Kalimantan Selatan yang menjadi kebanggaan bersama perpustakaan PAL 6 menyediakan ruang khusus koleksi tentang Kalimantan Selatan baik berupa tokoh, budaya, dan lainnya penyerahan buku-buku insinyur H.M. Said tersebut dilakukan anak-anak ahli waris al-barhum Dr. Hajah Laila Raviana, dosen Universitas Lambomangkurat Hajah Dewi Damayanti Said, anggota DPRD Provinsi Kalsel dan Mantu Haji Gusti Farid Hasan Aman, anggota DPR RI pada kesempatan itu Dispersip Kalsel mengajak melakukan tinjauan ke berbagai sudut ruangan dan perpustakaan PAL 6 termasuk mengajak rombokan melakukan pemotretan catak kartu anggota perpustakaan PAL 6 sebagai wujud bukti pelayanan terbaik kartu yang bisa selesai di tempat Murtasiyah Banjar TV